Kalau saya, kalau kita nggak bisa puasa, kisah ngasih orang, anak yang kecil, anak yang kecil kan masih murni, ataupun orang tua yang sudah pikun. Orang yang kena ilmu pengasian ataupun pelet, itu biasanya orangnya linglung, itu yang paling signifikan, itu linglung, yang gampang dilihat, linglung. Terus selalu mimpi, itu paling mimpi kepada lawan jenis, yang melakukan praktik itu, itu selalu terbawa mimpi. Setelah itu ada lagi, setelah saya telusuri tempat tersebut, Itu ternyata dulunya itu, rumahnya, ya istilahnya, dukun hitam gitu loh, Nyai. Oh, nggak ternyata. Iya, dari ceritanya. Berarti peng... Kenapa ya, Nyai? Menurut saya, aku nge-nge-nge, saya kalau keringat dukun hitam gitu, agak terngiang-ngiang. Karena banyak yang bilang saya ilmu itu, nge-nge, makanya setiap yang kita lakukan itu berpengaruh, nge-nge. Ya itu tadi yang saya bilang, dia punya kodam ini, entah kodam itu, entah yang disuruh ini, entah yang disuruh itu, ditempatkan di situ. Akhirnya kan, auranya itu meskipun belianya sudah nggak ada, tapi auranya kan masih tertinggal di situ, nge. Dan, jen-jen yang disuruh itu masih di situ, nge. Karena biasanya, non-sewu, orang spiritual yang non-sewu, nge, berilmu seperti itu, biasanya punya perjanjian juga. Nah, itu perjanjiannya sampai mati nanti, biasanya tetap di situ, tetap bertempat di situ. Jadi gitu, jadi memilih tempat itu, kita harus juga berhati-hati. Wong Jogoki, sandang, papan, kelapan, pangan. Jadi, harus berhati-hati, mencari sandang, mencari sandangan itu pakaian, terus pangan itu untuk finansial kita, papan itu tempat, dunung. Oke, jadi kita berhati-hati kalau memilih tiga itu, nge, apapun yang kita pilih itu reksiko. Kalau kita carinya cepat, habisnya juga cepat, tergantung kita carinya cepat dari apa, nge. Pokok berhati-hati kalau orang Jawa itu sandang, papan, kelapan, pangan, itu berhati-hati. Oke, harus pilah-pilah benar-benar. Oke, Nyai, biasanya kalau kita cari tempat usaha atau rumah, kita pindah rumah, atau kita mau menempati rumah baru, atau kita cari rumah baru, ya, Nyai, pindah itu. Biasanya orang Jawa itu ada pitungan Jawanya. Menurut jendangan, Nyai, hari-hari seperti itu... Menurut saya, Mbak Raya, saya tak minum dulu. Oh, nge, 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 nge. Saya juga halus, Nyai. Oke. Agak ngelak, nge. Sampai aja, Nyai. Oke, Nyai. Oke, Nyai. Nyambung yang tadi, apa namanya? Setiap kita mau pindah rumah, atau mau membeli rumah, katakanlah, atau membangun rumah, itu biasanya ada pitungan Jawanya. Oke. Menurut jendangan, itu sesuai apanya? Bisa dari tanggal lahir, atau memang ada hari yang bagus untuk membangun rumah, atau pindah rumah, menurut jendangan itu? Mungkin, nge, 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 semua kalau di Jawa ada perhitungannya, Mbak. Iya. Orang kalau di Jawa semua ada perhitungannya, nge, 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 nge. Jadi untuk, ee, hal-hal yang besar nge, 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 nge. Orang Jawa itu, anu, limet, nge. Oke. Karena, apa yang ada, sebulan tanggal, harus mencari hari nge. Dini, nge, 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 nge. Terus kalau orang Jawa itu perhitungan tanggalnya ketemu, 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 nge, nge, nge. Terus, apa yang ada, nge. Iya. Iya. Iya, apa yang ada, apa yang ada, nge. Aku pindah rumah, soya, ini, nge tahun, nge. Kalau orang menikahkan juga gitu, nge tahun mene, nge, 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 nge. Jadi ada hitung-hitungannya sendiri, nggak boleh. Nge, 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 nge. Kalau orang Jawa, nge, karena kita sudah, e, sejati diri Jawa, sudah ke doktrin, nge. Jadi, e, ya, ya, kita lakukan, gitu, nge. Nge. Makanya, e, benar kalau orang Jawa itu ojo lali jawamu, nge. Karena setiap perhitungan, orang Jawa itu, gini, mbak Raya, setiap perhitungan itu selalu pas. Meskipun jelumat orang Jawa itu, nanti ini dikali ini, temunya ini, hasilnya ini bagi, e, e, bagian, kebagian ini, terus nanti parah ini dikewakeh, wong Jawa. Hitungannya jelumat, tapi nanti selalu pas. Gitu, nge. Jadi ada hitung-hitungannya sendiri, nggak boleh mengawur kalau kita orang Jawa, nge. Berarti harus meyakini itu, ya, Nyai? Itu bukan mitos semata, ya? E, mitos ataupun nggak, itu kita memang orang Jawa, itu memang dilakukan, nge. Kalau saya pribadi, saya pribadi, saya kemanapun saya harus pakai hitungan ini, hitungan itu, mbak Raya Saget, nge. Harus cari hari yang pas, hari yang gini, nge. Nge, nge. Karena rokok ini juga ada filosofinya, bahas saya. Bisa dijelaskan, Nyai. Ini rokok ini berfungsi banyak sekali, kalau bahas saya, nge. Nge, nge, nge. Ini nge, nge, nge. Ini nge, 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 nge. Karena saya, e, percaya, nge. Percaya, ya, semua itu ada rezekinya sendiri-sendiri, ada, nge. Ada kepercayaan sendiri-sendiri, saya juga punya Tuhan, nge. Jadi kalau filosofi saya ini, ini rokok ini buat bisa ngusir hal-hal negatif juga, kalau saya pribadi nge. Nge. Saya punya sebel, sukher, sukher, ini dari rokok bisa. Terus hati-hati, kita.. Nge. Nge, melet orang dari rokok ini saget. Nge. 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 Kita melet orang dari rokok ini saget. Gendam, gendam, hitmati, saget Dari apa? Dari asapnya Gendam mantra tertentu ya, Nyai? Ini pribadi nih Kalau nanti saya minta ya, Nyai Jangan, itu nanti Takut disalahgunakan Pokoknya rokok ini filosofinya banyak Kalau filosofi secara logika aja Kebanyakan orang yang merokok itu Buat ngilangin penat, stress Tapi sebenarnya rokok ini juga ada Manfaatnya Maksudnya Ada Kegunaannya juga Kalau rokok saya pribadi Diam gini Kalau untuk kesehatan Rokok itu Manfaatnya untuk kesehatan apa aja? Kalau masalah kesehatan Setahu sayang Di medis kan merokok juga Katanya rokok itu membunuh Diancurkan Buktinya pabriknya saya buka Cintain membunuhku Boten kalau sayang Menurutnya ini gimana? Ini kalau saya pribadi Ini makanan saya Kalau rokok Penggilang penat Terus Memang bener Orang merokok itu Tak mulai inspirasi Coroni gitu Lebih padang itu Memang bener Kalau saya pribadi Karena menurut saya Saya biasanya Kalau Ingin melihat Apa Yang dimana gitu Biasanya saya Menggunakan rokok Teman-teman saya Sudah tahu Kalau saya Sudah megang rokok Aneh gitu Biasanya Ada sesuatu Jadi Jadi Nggak maksudnya Rokok aneh itu bagaimana? Dalam? Rokok aneh itu bagaimana maksudnya? Maksudnya? Menyampaikan Sepele Sebenarnya Ini salah satu Media buat saya Rokok ini Saya tahu orang Sifatnya gimana pun Dari rokok juga bisa Kalau saya loh Jadi Rokok ini sepele Tapi bagi saya Ini Kegunaannya banyak Berarti secara tidak langsung Itu sinyal baginya Sinyal bagi saya Makanya saya Ini enggak baik Jangan ditiru Tolong Jangan dicontok Lebih baik Saya mboten makan Daripada saya tidak merokok Kalau saya pribadi Itu cara pandang aja sih Cara pandang Merokok itu baik Tidak merokok jauh lebih baik Jauh lebih baik Kan gitu Bener Jauh lebih baik Cuma Saya ini Ini sepele Tapi Fungsinya sangat banyak Bisa juga untuk media Meditasi gitu Kalau meditasi kan Kita enggak boleh Tarik nafas Keluar nafas Cuma Kalau untuk yang lain Untuk saya pribadi Banyak fungsinya Oke Saya lanjutnya Yang tadi ditanyakan Mbak Raya Tentang Tujuan puasa Senin Kamis Dan puasa Apa saja Apa saja Puasa Senin Kamis Dan puasa Weton Sama-sama Punya Tujuan Tergantung kita Tujuannya apa Kalau puasa Senin Kamis Itu biasanya Lebih ke Kita mau punya Hajat Hajat Kalau puasa Puasa Senin Kamis Itu kita Lebih kepunya Hajat Kalau untuk Puasa Weton Itu Ya itu tadi Untuk Mengaktifkan Mengaktifkan Ibaratnya Mensinkronkan Antara diri kita Dengan sedulur kita Dengan cara Dia juga Butuh Makan Dia juga Butuh Nopong Aku Kesel Aku Wak Mangan Aku Butuh Leren Kan Ngoten Makanya Saya Kalau Hari-hari Weton Hari-hari Weton Saya Saya Off Karena Itu Sedulur Saya Juga Istirahat Banyak Yang Bilang Gini Justru Weton Saya Ini Malah Saya Diisi Malah Dimasukkan Mboten Saget Kalau Saya Pribadi Kalau Sepengatuan Saya Entah Yang Lain Saya Tidak Tidak Lihat Secara Sudut Pandang Mereka Menurut Saya Ini Saya Pribadi Saja Saya Tidak Mau Karena Kenapa Sedulur Saya Istirahat Pas Hari Weton Itu Sedulur Saya Istirahat Jadi Itu Kalau Saya Mau Mengerjakan Orang Pas Hari Weton Saya Saja Mboten Sedulur Itu Istirahat Waktunya Leren Pak Iseni Umpama Kasih Energia Tepun Tidak Bakal Masuk Karena Dia Istirahat Tidak Mau Menerima Diri Kita Menerima Tapi Sedulur Kita Tidak Menerima Akhirnya Nanti Kenapa Kita Ada Istirahatnya Jadi Mboten Asal Pas Hari Weton Hari Malam Weton Hari Weton Diisi Itu Malah Nanti Kalau Saya Pribadi Malah Mboten Saget Gimana Mboten Masuk Mboten Pribadi Masuk Tapi Kesedulurnya Mboten Purun Karena Dia Istirahat Kesel Ibaratnya Leren Jadi Saya Memang Kalau Hari Weton Saya Tidak Terima Apapun Dan Saya Fokus Mendoakan Sedulur Saya Fokus Dengan Sedulur Saya Tidak Mau Diganggu Dengan Siapapun Saya Buat Tirakat Ataupun Buat Apa Untuk Dekat Di Alam Dekat Dengan Sedulur Saya Kalau Puasa Weton Itu Ada Yang Pas Hari Weton Terus Ada Lagi Yang Sebelum Nya Atau Apet Weton Nah Itu Yang Menurut Nya Yang Yang Bener Yang Mana Hari 40-an Semua Itu Sama Bener Semua Itu Sama Tergantung Kita Mau Pilih Yang Mana Biasanya Saya Pribadi Saya Ke Kalau Puasa Weton Itu Saya Yang Saya Lakukan Saya Hanya Puasa Malam Weton Saja Malam Malam Weton Saja Puasa Apet Itu Hari 40-an Bisa 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 Kemal 40-an Nanti Hari Terakhir Biasanya Ngebleng Mati Gini Itu Itu Saya Sendir Sedihkan Jadi Boten Boten Saya Tapi Tergantung Nanti Pas Nya Hari H Weton Kita Pas Hari 40-an Kan Gak Ngerti Boten Samin Gitu Bisa Cuma kalau saya pribadi Saya puasa sendiri beton Terus puasa Empat puluhan itu saya sendiri hari empat puluhanku Jadi sendiri-sendiri Tapi kalau pas betonnya pas ketemu Hari empat puluhan Monggo kersok Jadi gitu Kalau misalnya menghormati Sedulur papat itu tadinya Selain dengan media puasa Nah itu Ada yang lain Alternatifnya apa aja Banyak kalau kita beton sakit puasa Biasanya saya Apa-apa tak tempatkan ke saya Karena kenapa Saya Berpikir benar Belum tentu yang lain benar Makanya tidak saya cakupkan untuk semuanya Makanya untuk saya pribadi Kalau saya Kalau kita gak bisa puasa Kisah ngasih orang Anak yang kecil Anak yang kecil kan masih murni Ataupun orang tua yang sudah pikun Orang tua yang sudah pikun Sampun Sudah Noponi Daya ingatin Sampun pikun Terus Kok kondong gak nih lalinya Enggak Karena kita ngasih itu Among kita sudah Sudah seneng Sudah seneng Jadi Itu kalau enggak Saya yang simple saja Bunga telon mawar itu tak kasih air Nanti saya minum Caos Dair sekul arum Kunjuk gondok arum Kagem sedulur Papat mau pancer itu Itu saya minum Biasanya kalau enggak Sudah cuci muka Sudah gitu aja Simple Kalau enggak dikirim Malah fatika Ataupun doa Apapun Silahkan Tergantung Keyakinannya masing-masing Berarti malamnya 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 itu Hari beton ya Tapi Saya pribadi Harus Istirahat Leren Karena malam beton itu Kalau saya pribadi Sedulur saya istirahat Berarti Libur dari praktek Makanya saya lebih fokus Untuk Keditasi Kalau pas hari beton Monggo mas Ditanyakan apa lagi Oke siap Ini ada pertanyaan Dari teman-teman nih Banyak banget Kenapa minyak-minyak wangi Ada fungsinya masing-masing Sedangkan diterangkan Bewangian adalah Penghantar Doa Nah itu mohon dijelaskan Bewangian kan dalam Islam kan Sunnah Dari dulu Kita sudah Mengenal Adanya Wawangian Entah itu Dari minyak Ataupun Dari Benda Ataupun Dari apapun Kita mengenal Wawangian Karena Wawangian itu Penghantar Kita melontarkan Doa Di samping itu Kalau kita Bermeditasi Ataupun Nga wening Itu kita Terkena Aroma wawangian Itu kita Daya fokus Kita lebih Lebih Meningkat Lebih Lebih Apa nge Lebih cepat nge Aromaterapi Aromaterapi Intinya seperti itu Terus minyak-minyak Masalah minyak-minyak Itu memang ada fungsinya Sendiri-sendiri Kayak Apel Kalau minyak Nah itu kenapa Kok dibedak-bedakannya Karena Itu tujuannya Apa Tujuannya Apa Tujuannya Apa Kan benten-benten Beda-beda Kalau Kayak Minyak Konibasawai Ini Untuk Misalnya Untuk Istilahnya Nayuh Nayuh Busaka Nah itu Biasanya Pake Minyak Javaro Nah itu Apa Kesukaannya Yang ditarik Biasanya Menurut sewa Menurut sewa Ikut Dhamnya Yang didalam Itu Mintanya Gitu Aku Tukok Minyak Sandinya Itu Aku cepat Minyak Kiki Kiki Panganan Kiki Soal Aku Obong Sandu Aku Obong Kiki Kiki Aku Jaluk Minyak Iki Kan Gitu Tergantung Tergantung Nopo Tujuannya Masing-masing Request Masing-masing Ada passwordnya Jadi Minyak Itu Ada Fungsi Dan Tujuannya Masing-masing G Apple Jean Itu Untuk Apa Itu Ada Tujuannya Masing-masing Tergantung Semua Bisa Dipakai Tapi Tergantung Tujuan Untuk Itu Untuk Pemikat Atau Pengasian Gitu Ngi Itu Gimana Ini Minyak Minyak Apa Itu Kalau Saya Kebanyakan Saya Minyak 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 Bakas Minyak Secara Murah Saya Biasanya Pake Minyak Konibasawa Dan Itu Saya Suruh Beli Sendir Karena Minyak Konibasawa Itu Ada Yang Palsu Banyak Sekali Was Minyak wa Konibasawa Konibasawa Koni Konibasawa itu semilinya agak mahal milih-milian jadi semilinya agak mahal jadi saya minta yang merah darah silakan beli sendiri saya dititipi tidak mau apapun nyai saya ini tolong kerjakan belanjakan tolong ini saya tidak mau silakan belanja sendiri nanti biar tahu sendiri kalau tidak tahu saya antar belanja sendiri silakan saya tidak mau ada prasangka karena saya sudah ke doktrin semua saya ilmu hitam berarti itu minyak koni basawa itu sudah terpercaya kalau saya saya tidak menjamin apapun itu tergantung ke diri kita hoki-hokian kalau kita harus cepat kalau kita kemenungsung kalau mendam-mending janganlah jadi itu tinggal pakai tinggal pakai saja minyaknya atau dioleskan ke apa yang ke korban apa tidak harus ditirakati dulu diritualkan dulu oh gitu itu minyaknya kadang kan ada yang asli sama enggaknya ya ada yang kawai ada makanya saya dibawakan minyak saya juga saya dibawakan minyak yang warna ini kalau di basawa kan satu botol itu ada yang biru ada yang hijau itu hijau kayak mainan kan aku ya lucu yang asli kan bukan kayak gitu nge yang seperti merah darah itu itu yang asli jadi saya dibawakan botol aca itu ada merah biru hijau itu kayak pelangi saya tekel saya menjauh saya gimana nge yang asli itu yang merah darah dan itu hitungnya mili milian umpama dihitung yang botol itu warna hijau merah kuning itu berapa mili berapa juta itu saya tanya pernah berapa 400 350 kan gimana nge satu satu botol itu tiga itu berapa mili itu cuma 350 padahal minyak konis basawa yang asli itu semilinya 250 nge semili satu mili itu 250 kalau minyak konis basawa saya jujur saya saya pribadi tidak tahu yang lain saya lebih suka minyak konis basawa berarti itu hanya sebagai media saja ya sebagai media maksudnya tetap ada apa ya berkah doanya ya selalu niku doanya bagaimana itu privasi loh privasi lagi berarti kalau yang kw itu ngeven gak nya untuk ritual seperti itu namanya barang kw nge kadang kan banyak loh minyak-minyak seperti itu kw nya sampai 15 nge makanya saya tak suruh bener-bener memilah karena kenapa nanti kalau ada tingkat kegagalannya dia nuntutnya mesti ke saya kok gak berhasil gitu loh padahal apa yang 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 kamu nopong nge gunakan nge jadi itu itu mbak jadi tak suruh apapun tak suruh belanja sendiri mau ruwatan ataupun apapun silahkan itu silahkan belanja sendiri silahkan saya ruwat nanti saya doakan ataupun pas melukat saya suruh beli kamil gading saya suruh beli bunga setaman atau apapun yang ada borehnya ataupun itu silahkan beli sendiri jadi saya tinggal mendoakan kan gitu nge contohnya gitu aja jadi saya gak mau ada prasangka silahkan beli sendiri nanti datang ke saya saya kerjakan jadi biar tidak ada dusta diantara kita karena cap saya sudah jelek dukun ilmu hitam presiden demit kok ada yang bilang gitu ya nyai panjelengan presiden demit iya agak cocok sih menteri perdana menteri eh ngaputnya nyai tadi di depan kan sudah dibahas tentang apa ya ilmu pengasian ilmu pelet gitu nyai nah itu sebenarnya tanda-tandanya apa seseorang kena ilmu pelet atau pengasian itu biasanya tanda-tandanya nge orang yang kena ilmu pengasian ataupun pelet itu biasanya orangnya linglung itu yang paling nge itu yang paling signifikan nge itu linglung yang gampang dilihat nge linglung terus selalu mimpi itu paling paling nopo mimpi kepada lawan jenis nge yang yang melakukan praktek itu nge itu selalu terbawa mimpi biasanya gitu akhirnya kan lak mimpi itu ketok ketokan to mas ngimpi kan kembangnya wongturu nanti kita bangun itu dicari nge jadi ketok ketokan nge makanya orang melet itu yang saya bilang itu yang di otak arti sininya sama alam bahasadarnya pikiran alam bahasadar nge itu yang di otak arti agar nge itu yang diundang itu saudaranya itu yang diundang nge nge jadi kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati